Perang AI di Cina memanas, Alibaba luncurkan chatbot AI mirip chat GPT. Kian memanasnya perlombaan artificial intelligence di daratan Tiongkok maupun di dunia membuat Alibaba bergegas meluncurkan teknologi yang mirip chat GPT. Sebelumnya, bulan lalu, Alibaba mengumumkan kehadiran Largelang Guage Model, LLM, Tongi Kian Wen, sebuah sistem AI yang dilatih dengan data berjumlah besar untuk mengenal dan membuat konten. Alibaba Cloud, divisi yang memimpin pengembangan AI di Alibaba, akan mengintegrasikan Tongi Kian Wen pada asisten digital yang dinamai Tongi Ting Wu. Asisten berbasis AI ini memiliki kemampuan menganalisis konten multimedia dan membuat teks ringkasan dari file video dan audio. Menurut keterangan Alibaba seperti dikutip dari CNBC, ada alasan mengapa Alibaba memfokuskan teknologi mirip chat GPT ini pada konten video dan audio. Kita hidup di era di mana konten video dan audio dalam jumlah besar dikonsumsi dalam berbagai format setiap hari. Sejalan dengan hal itu, Tongi Ting Wu menggunakan LLM untuk memfasilitasi pemahaman dan kegiatan berbagi konten multimedia dengan lebih cepat dan lebih baik, ujar Jing Ren Yeo, CTO Alibaba Cloud Intelligence, dalam keterangan pers, seperti dikutip dari CNBC. Tongi Ting Wu telah tersedia untuk public testing dan akan diintegrasikan secara perdana pada Ding Talk, layanan perpesanan bisnis milik Alibaba. Fitur-fitur lain akan dirilis secara bertahap tahun ini. Di antaranya fitur penerjemahan konten multimedia secara real-time dari bahasa Inggris ke bahasa Cina. Fitur ini akan berupa plugin untuk browser web Chrome. Selain itu, menurut juru bicara Alibaba kepada CNBC, perusahaan juga akan bekerja sama dengan pelanggan korporasi pengguna cloud untuk mengembangkan produk-produk AI berbasis model bahasa Tongi Qian Wen. Keputusan Alibaba untuk merilis teknologi mirip chat GPT ini dilatar belakangi memanasnya perlombaan artificial intelligence di tanah Tiongkok. Peluncuran ini dinilai akan memosisikan Alibaba terdepan dalam AI. Selamat menikmati!